Pak Nasir, ini bagaimana kemudian proses hingga akhirnya PPATK bisa mengungkap bahwa ada dugaan dana judi online ini memiliki omset triliunan rupiah hingga kemudian mengalir ke sejumlah negara, Pak Nasir? Ya, jadi memang kalau judi yang banyak bergerak di Indonesia itu menggunakan flatpopnya dari luar negeri ya dan dari banyaknya pelaku judi online itu ada yang besar ya, saiznya ada yang kecil ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar omsetnya nah jadi kami selalu bekerjasama dengan penyidik ya dan informasi awal juga kami banyak dapatkan dari masyarakat terkait judi online ini sehingga sampai sejauh ini sudah ada 25 kasus ya sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 kasus judi yang disampaikan kepada penyidik dan kita lihat juga perkembangan di pengadilan sampai sejauh ini kasus judi dan tindak pidana pencucian uang itu sudah ada 6 kasus diputuskan ya ada di pengadilan Jambi, Padang, Jakarta Barat, Jogja, Pekanbaru nah jadi artinya semangat yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ini perlu kita apresiasi dan dukung penuh ya agar judi online ini bisa diberantas lah karena memang sangat merusak dampaknya ya terhadap masyarakat baik secara masyarakat secara luas maupun ekonomi bangsa Indonesia ini secara makro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati